Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News. Presiden Joko Widodo membuka Mahasabah ke-11, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, di sebuah hotel di Melati Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Mahasabah atau Kongres ini diikuti delegasi dari berbagai daerah. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menggelar Mahasabah atau Pertemuan Nasional. Mahasabah yang ke-11 ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam laporannya, ataupun dalam pidato laporannya, Ketua Pimpinan Pusat Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Putu Wiratnaya mengatakan, Pertemuan ini akan membahas berbagai permasalahan, termasuk minimnya sumber daya manusia pendidik agama Hindu di berbagai daerah. Karena itu mereka meminta agar pemerintah juga menyiapkan para pendidik agama Hindu. Di sisi lain, mereka juga meminta agar mahasiswa Hindu juga memperoleh kesempatan mendapatkan berbagai beasiswa. Mereka berjanji meski mendapat pendidikan di luar negeri, kesetiaan terhadap NKRI tidak akan pernah menurun. Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan, mahasiswa sebagai generasi yang akan memimpin di masa mendatang harus siap menghadapi revolusi industri 4.0. Sekali lagi saya titip, ini ada perubahan yang sangat besar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Sekali lagi landscape ekonomi, landscape politik, landscape sosial ini akan berubah. Sering saya sampaikan di mana-mana mengenai revolusi industri 4.0.